Oke kita lanjutkan, kalau sudah ngerti sekarang kita awali dari syarat-syaratnya, syarat-syarat mahabbah, yang pertama ini saya bilang ya teman-teman nanti kalau membuka Fathur Robbani paragraf-paragraf yang saya kutip ini pasti ada tapi tidak urut, jangan dicari urut ya selain awal mesti lebih awal saya bilang tadi Ini meloncat-loncat, ini semacam kajian yang tematik, syarat pertama untuk kita bisa mencintainya adalah menerima kehadirannya Kata si Abdul Qadir Jailani betapa sangat beruntung kalian jika bersesuaian kehendakmu dengan kehendak Allah terus kalian mencintainya Tetapi ingatlah, engkau yang telah mengaku mencintai Allah ada banyak syarat di sana Di antara syarat mencintainya adalah Allah terasa lebih selaras dalam hatimu dari selain dirimu Di antara syarat yang lain hendaknya engkau tidak tenteram dan bergantung kepada selain Allah Kemudian syarat selanjutnya engkau gembira mesra bersamanya, tidak takut apapun saat bersamanya Bila kecintaan pada Allah bersemayam di kalbu seorang hamba, ia senantiasa akan serba mesra bersamanya dan membenci apa yang mengganggunya Jadi kata si Abdul Qadir Jailani, ya ada syaratnya Mengapa sih kok pak saya jatuh cinta pada Allah itu sulit Lebih mudah jatuh cinta pada yang lain, jatuh cinta pada idol-idol yang lain lebih mudah Kok sama Allah sulit, mungkin karena kita belum memenuhi syaratnya Yang saya ringkas dengan satu kalimat, menerima hadirnya Jadi menerima hadirnya Allah itu, kalau bahasanya si Abdul Qadir Jailani Selaras kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginannya Allah Kita cocokkan Ini biasanya orang kalau sudah cinta otomatis ini terjadi Tapi kalau belum cinta itu kan harus dicocokkan dulu Selamat menikmati